Ya berhasil mencuri perhatian dari puji atas karya yang ditampilkan di New York Fashion Week. Apa target selanjutnya? Ke negara mana lagi fashion Papua bakal dibawa? Kita ngobrol langsung sama Indah dari Fashion Designer. Selamat malam Mbak Indah. Selamat malam Mbak. Oke saya mau ucapin selamat dulu sukses besar mentasnya di New York. Tapi mungkin pertama sebelum pertanyaan saya merucut, mungkin bisa berbagi pengalaman. Dan kenapa Mbak Indah yang terpilih untuk ke New York? Jujur saya juga bingung juga awalnya itu. Surprise juga ya. Karena sebetulnya Michael itu kan awalnya follow saya gitu. Terus dia perhatikan saya itu dia cerita selama satu tahun. Terus dia memperhatikan saya dari, kan saya memang membuat motif-motif itu kan saya awalnya dari gambar. Terus saya proses menjadi, dipakai digital print, mesinnya seperti itu. Oke. Tiba-tiba dia DM saya, invite saya untuk gabung ke New York Fashion Week itu. Oke, jadi sudah diperhatikan lama ya sama Michael? Iya. Jadi sudah di-stalking dari lama gitu. Oke, Mbak Indah cuman saya penasaran, kita penasaran, Anda memilih fokus menesan kain Papua dalam karya untuk New York Fashion Week. Ini kenapa? Apakah memang diminta atau inisiatif Anda sendiri? Pada awalnya, saya sebelum membawa brand-nya Dr. RR itu, dulu dengan Dr. Rosaline, awalnya itu saya memang mau fokus ke Papua sama Purniung. Oke. Karena selama ini kan yang saya perhatikan, kalau desainer mentas ke luar negeri itu kan selalu batik atau tenun. Pada di Papua sendiri itu kan kita ada, mereka mempunyai motif-motif tekstil yang tidak kalah bagusnya dan syarat dengan makna juga. Nah, makanya saya fokusnya seperti itu. Oke. Selain itu juga, saya ditambah lagi mendapat tantangan sama dari Bapak Konjian RI, Bapak Dr. Arifi Saiman, untuk membuat motif Papua yang kami ambil dari tujuh suku adat besar yang ada di Papua. Oke. Kalau tadi kan Mbak Indah juga mendengar dan harusnya Anda juga bisa menceritakan, di sana respons atas batiknya Papua cukup ini ya? Cukup hype ya? Iya, Alhamdulillah gitu. Mereka juga, ya ada yang bilang, oh this is crazy, crazy design. Karena mereka banyak juga yang dia bilang itu unusual. Berarti ini artinya Batik Papua punya peluang besar dicintai secara global? Insya Allah. Insya Allah. Saya optimis. Karena sukses kemarin, artinya nanti Mbak Indah akan punya proyek mungkin menggandeng UMKM di Papua misalnya? Tentunya. Tentunya. Saya juga, itu yang menjadi, apa, menjadi pita-pita saya gitu ya, untuk, apa, agar kita bisa membuktikan bahwa Papua juga, apa, keren gitu. Untuk teksnya Papua itu keren. Terus apa yang perlu kita lakukan untuk melebarkan lagi sayap dari kain timur ini? Mbak, karena kan selama ini seperti yang Anda ceritakan tadi, selalu ngomongin Batik gitu ya, tapi Batik Papua sepertinya kok, nggak keinget, ketika dibawa ke New York, ternyata dapat pujan yang sangat besar. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin perhatian dari pemerintah? Ya memang kami berharap gitu ya, pemerintah terutama khususnya yang ada di Papua ya, itu membantu kita, membantu kita untuk, apa ya, men-support. Dalam hal? Mungkin seperti, seperti contohnya, contohnya saya kan mendapat undangan lagi untuk ke Havana, tahun depan, seperti itu. Kalau saya pribadi sih sebetulnya, memang, apa ya, kami minta support, ya fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan pemerintah ke kita. Apa? Seperti, apa gitu, jadi apapun itu kita terima, kalau saya pribadi. Modal gitu? Paling tidak, selama kita memperkenalkan, itu kita difasilitasi apa, acomodasi semuanya. Oke, oke. Akomodasi gitu ya. Berarti sekarang, selama ini belum berjalan ya? Selama ini kita pribadi, secara pribadi. Oke, baik. Semoga didengarkan sama pemerintah. Teman, besarkah peluang bagi desainer Indonesia juga, untuk mementaskan karyanya, di New York Fashion Week? Mbak, di luar dari batik, mungkin kan kita juga punya kain yang sangat banyak ya, dari Indonesia. Saya optimis ya, karena, seperti contohnya yang di New York City lagi ini, saya juga, awalnya kan hanya saya yang diundang, saya yang diundang, terus saya mencoba, memang itu juga salah satu cita-cita saya, juga saya ingin menjembatani teman-teman, desainer yang ingin, apa, ingin show yang di New York, tapi dengan low budget gitu ya, terus saya mencoba bicara sama Michael. Oke. Michael, boleh nggak saya bawa teman seperti ini, seperti itilah gitu. Boleh, tapi memang dengan berbayar otomatis ya. Tapi artinya, kos itu tidak besar. Tidak besar. Jadi, akhirnya Michael juga memfasilitasi, ada teman saya juga, yang saya bawa ke New York City Live Fashion Week ini juga, seperti itu. Dan kami juga rencanakan, kita sudah ada planning juga, untuk tahun depan, saya mengajak ada empat desainer, yang akan saya ajak ke New York City Live Fashion Week ini. Oke. Nah itu nanti memperkenalkan kain apa, selain kain Papua, atau mungkin Anda punya rencana, untuk membawa kain lainnya, dari Indonesia? Kalau saya tetap fokus ke Papua. Papua. Iya. Tapi mungkin kita, saya akan hadirkan dengan motif lain lagi. Oke. Beda dengan yang ini. Terus yang teman-teman juga ada yang, memang dia sudah punya, apa, ciri khas statik dia sendiri, tapi dia belum pernah ke sini. belum pernah ke New York City Live ini. Jadi, saya cuba menjembatani, dan dari pihak, dari pihak kita, teman-teman saya, dan pihak dari Michael, juga kita sudah ada kesepakatan. Oke. Nanti kita akan berangkat tahun depan. Oh, ini berarti, kemarin William Michael juga bilang, akan tetap bekerja sama, di musim-musim berikutnya. Jadi, itu yang dipersiapkan, untuk nanti, dengan membawa empat desainer lainnya? Iya. Iya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah, tapi yang jelas, yang perlu kita garis bawahi tadi, untuk memperkenalkan, Batik Papua, ternyata, para perajin desainer, membutuhkan bantuan, dari regulator, semoga, didengar, gitu ya, supaya semakin lebar sayap, dari Batik Papua. Terima kasih, Mbak Indah telah bergabung, di Berita Utama. Selamat malam, selamat selalu. Terima kasih.